saya ini sangat dekat sama teman-teman Kristiani, sama teman-teman Cina saya dari dulu ngayomi, kita punya lagu-lagu Cina, kita punya lagu-lagu yang khasanannya dari gereja juga ada dan itu bukan, itu tidak melanggar Islam karena gereja sendiri itu juga tidak ada hubungannya sama Kristen sebenarnya tidak ada hubungannya sama Isa yang tidak ada karena pohon Natal itu ada di Eropa, sejak Nabi Isa itu di Timur Tengah, di Israel di situ tidak ada pohon cemara, jadi pohon Natal itu, ini tadi contoh musik Bita mama anak Bita adalah menciptakan sesuatu dari yang ada menjadi sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada tapi dibikinnya dari sesuatu yang sudah ada jadi Allah Bati dengan Allah Alkoholik itu berbeda kalau Alkoholik itu Allah menciptakan dari sesuatu yang belum ada menjadi ada kalau Al-Bati menciptakan dari sesuatu yang ada menciptakan sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada tetapannya itu tapi bahannya sudah ada, itu Al-Bati ada lagi Jail, Al-Jail, meskipun tidak ada di Asma'l-Busnah kan datangnya manusia dinyatakan oleh Allah ini Jailun fil-ardi fal-rifah, itu beda lagi, jadi agak lebih aplikatif lagi nah ini contoh musik Bita, jadi kalau saya tanya kepada anak-anak muda ini tadi gendronnya gendron apa ini? blues jazz blues jazz apa mana? rock kayu kayu aku senang banget senang banget artinya maksudnya gendron orang blues merasa dia ada dari di dia merasa ada di dalam musik tadi betul gak? orang yang punya tradisi jazz merasa menjadi bagian dari musik tadi orang yang biasa tayuban wii yonoroso tayub ngerune gitu kan? ini kita bawakan di dua tempat waktu itu di London sama di Roma eh di di Roma ya Roma apa? di Napoli Teramo Teramo di kota Teramo Teramo Tali waktu di London ini dibawakan bersama satu lagu lagi yang di Nolita 5 dibawa oleh Mbak Mbak Novia Solomon jeng kemudian Perdana Menteri Perdana Menteri Inggris berbidato setelah musik ini dia mengatakan semua orang di dunia merasa menjadi bagian dari musik yang tadi jadi orang barat juga merasa bahwa aku ya barat orang Jawa merasa bahwa aku ya Jawa orang Indonesia aku juga merasa bahwa aku ya Jawa jadi 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 jangan pernah menuduh kita anti-cina anti-kristian dan lain-lain tidak tidak ada perbedaan tetapi anti tidak anti tadi gini misalnya omahmu di kampung mana perayun 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 oke tetangga desa mua dan nama desanya apa jokja saleh perayun saleh ya sekarang kalau suatu hari ada orang dari saleh merayun 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 oke ya ada orang dari desa saleh ngerampok atau maling di desa merayun ngejur genji wongsa saleh apa ngejur gue anti saleh orang itu sehing gue orang setuju lah nyolongnya wongnya kok terima atau jani ini kebetulan lu ga wongnya kita jika rongnya keboksa wongnya mendapat resiko ini lah gue orang anti wongnya jadi jangan pernah sekali-sekali mengatakan kita anti orang Kristen Kristennya Anda tidak setuju sebagaimana orang tidak setuju kepada nilai kita tidak anti orangnya karena orangnya ini ciptaan Allah kita tidak anti Cina tidak anti Arab tidak anti Amerika tidak anti bule tidak anti siapa-siapa antimo saja jadi kudrisah milah ya antaranya pelit karo memang kudrisah milah ya kalau saya mukul anda dengan takwe bedok jujuh main kelir main aku koneng takwe bedok kepada saya gitu kan apa leonowo mempergosa terus Indonesia dilarang membawa alat kelamin gara-gara ada kasus kemergosaan alat kelaminnya salah orang salah orang salah pemak ini rasalah kejayaan sehingga salah sehingga salah akhlaknya akhlaknya orang sendiri kelamin kuih jadi kudrisah bedaknya kuih gula karena lagi kita beda orang kabel yang lagi kuih kan gitu jadi gula itu juga Gn selain gula kita ada yang lagi pengusaha ini orang beda kita ada yang manis terkirang-ireng manis ini orang kabel yang manis ke orang beda kan gitu nah jadi bisa saya mohon izin saya menjelaskan gini-gini ini karena yang menjadi tugas saya kemana-mana lagi pikiran ditotok ditotok sarap-sarap ini ditotok punak cdk keliru-cdk keliru gue salah tembak lho saya juga salah tembak lho Mas Ndidi Mas terus gara-gara kita ngerang kebetulan orang saleh terus kita disebut anti saleh jadi kita sebut rasis pak jauh urusan ini nyolong nih kuih dudu salenek dudu woknya apa neksing nyolong nih ngomamu kulitnya ireng jadi tolong saya ini sangat dekat sama temen-temen Kristiani sama temen-temen Cina saya dari dulu ngayomi kita punya lagu-lagu Cina kita punya lagu-lagu yang khas anangnya dari gereja juga ada dan itu bukan itu tidak melanggar islam karena gereja sendiri itu juga tidak ada hubungannya sama Kristen sebenarnya ada hubungannya sama Isa yang tidak ada hubungannya Nabi Isa itu seumur dulu ya orang tahu pohon Natal itu ada di Eropa sedang Nabi Isa itu di timur tengah di Israel disitu tidak ada pohon cemara jadi pohon Natal itu Nabi Isa itu bingung jadi kiai kanjeng membawakan nada-nada sekaya-kaya kristian aja lesu kuih nada barat biasa nggak ada hubungan sama teologi atau akidat kristian nggak ada hubungannya dan saya selalu 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 akomodatif ke orang mereka semua kiai kanjeng ini tahun 2008-2009 diundang oleh dewan-dewan gereja kumpulan gereja di seluruh negeri Belanda sebelumnya di Finlandia juga kumpulan gereja-gereja untuk mendamaikan orang Kristen orang Yahudi dan orang Islam di Belanda dan kita ke sembilan kota ke sembilan belas gereja sinagok dan masjid kemudian terakhir kita bikin piagam perdamaian bersama-sama di pimpinan legi kami jadi aku ngeluk ojo no sing ludo wong Indonesia apa mana wong Islam ki rasis orang no sing rasis orang kini kini rimau kabe kok kini kris apek karo kowe kini apek banget kowe ojo nikam dari belakang dong ojo nungjek sekamburi kowe ojo ngapus ngapusi kowe kini kukurang biyele ya jadi ini ini sekedar pelajaran musik tapi sampai ke sana tadi mas jadi sekali lagi dan kita konipun musiknya kaya kanding musik ke potok ke jawabnya gampang musik kita nah ya musik kita oke sekarang kita mulai pembelajaran tiga tadi aku mau selamat dulu satu bu selamat dulu satu satu kita belajar ya nah untuk itu saya ingin ibu-ibu yang kalau gitu temen-temen dari yang tadi selawatan dari Kodim tadi saya mohon dari satuan-satuan saya mohon untuk maju ke depan untuk mas di depan sini mas 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 Oh Padang Bulan, Padang Bulan Oke, Bu, setuju Oke, Bismillah Nah, itu kompromi Pertama biar mereka Terbangcok Kemudian baru pakai musim Tapi nadanya Kita sepakati Kan budu, gato, Bu Gato, ini orang gato Gampang banget Kita selang-seling ya Selang-seling itu artinya Dalam hidup itu tidak ada capek Yang ada itu Kalau di barat Kalau di barat itu Rekreasi Ada kreasi dan rekreasi Jadi kreasi itu pada musim dingin Rekreasi musim panas Mulanya budaya ini ada kreasi-rekreasi Ini Indonesia ini Saiknya rendeng ketika raja dong Jadi kapan istirahat, kapan berkreasi ini Raja dong Lalu ini ilmu ini Ayo kreasi terus Ini rekreatif Jadi misalnya sembahyang Kreatif Ini aku itu seneng Sehingga rekreatif Masa gue sembahyang Kepeksa Kan udah nikmat to Jadi temukanlah nikmat Dalam kerja keras Jadi misalnya ini Nek Nek Coro Awalnya gini Misalnya gue Sekiki sedih Nengbut gawing Nanti jam berop Tentara kan jelas Tentara kan jelas Pokoknya boleh sholat subuh Jam terap aja Pokoknya bangun langsung sholat Akhirnya jam sholat Nengarap kaya Turun Naik bungi raturuh Terus keturun Meh-mesu Terus tanya jam sholat Sholat Turun meneng Yang di sore Jadi Upamanya gini Gue kesel Kerja fisik Terus Pindah kerjaan Masibatnya tidak Fisik Mungkin spiritual Mungkin intelektual Gue mikir kesel Gue nek Mikir kesel Baru gue Dandani gendeng Utak-utak Setelah selesai Utak-utak Gue pindah Kerjaan Mau coba buku Kesel Mau coba buku Sholat Nanti tidak capek Jadi yang namanya Istirahat itu Pindah kerjaan Yang sifatnya Berbeda-beda Wiss tau Cacaran Gak percaya Gue nempel Aku kan Gue kudukat Nanti jam dulu Tahas ini Cuma disini Kan kita Nggak bisa Sambil sakit Tentara kan Harus bangun Subuh Masuk Nanti subuh Jadi kita Disini Nggak bisa Sampai lewat Tengah malam Pokoknya Tapi biasanya Kan temen-temen Makinya Kan sampai pagi Tuh Biasa Iki oco Ibu-ibu kan Di penggabaran Rp.F.W Sopo nanti Satu Dungi subuh Anu se Sunnah Rasul Se Dibu-bubu Ura seneng Nungu Sebut Sunnah Rasul Sekarang kita ambil Mas Kalau dari Tentara Itu nilai Yang paling Prinsip Yang paling Hakiki Yang paling Dasar Yang paling Primer Yang penting Tentara 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 Apa yang paling penting Melindungi negara Perang Itu kan Outputnya Ketika belum dipangan Dia belum Berfungsi Legi Jadi yang kita cari Ini Di dalam Diri Seorang Prajur Apa saja Yang terpenting Bangunan Prinsipnya Disiplin Disiplin Pak Yai Kalau disiplin Itu kan Kodoh Garus Santri Santri Disiplin 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 Itu artinya Istiqomah Kalau Bahasa Islam Istiqomah Kue Ngene Tenanan Ngene Pokoknya Ora Orang Ngene Ngene Ya Ngene Benul Ora Ya 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 Disiplin Jambiro Wain Aku Dipangi Tangi Jambiro Disholat Jambiro Dilari Lari Disiplin Dan kuat Mengalami Menegakkan Disiplin Melewati Waktu Yang Panjang Latihan Orang Latihan Dengan Disiplin Yang Tinggi Terasa Tadi Tentara Dan Disiplin Berarti Dia punya Jiwa Istiqomah Tadi Ada Ngomong Tanggung Jawab Kedua Tanggung Jawab Tanggung Jawab Itu Penuh Disiplin Jadi Tanggung Dalam Arti Yang Paling Esensial Yang Paling Prinsip Itu Masuk Ya Oke Disiplin Tanggung Jawab Apa Menang Mas Jujur Jadi tentara Jujur Ya Mas Jujur Jadi Ternyata Prinsip Agama Sama Prinsip Militar Sama Jujur Tapi Prinsipnya Iya Prinsipnya Harus Iya Itu Mas Ya Presiden Yang Sering Orang Makanya Saya Menyebut Dimanya Ilmu Yang Paling Disiplin Yang Paling Tanggung Yang Paling Jujur Yang Paling Suci Apa Matematika Jadi Matematika Ilmu Yang Paling Suci Awal Kudus Matematika Lima Peng Lima Sang Adunian Awan Awan Tetap Pengi Pas Ngantuk Pas Turu Tangi Turu Pas Ramangan Pas Waret Kapan Lai Lima Peng Lima Selawih Kue Dari Wali Kota Tetap Selawiran Jadi Bupati Lima Lima Tetap Matematika Di Waktu Bangun Maupun Tidur Siang Maupun Malam Dalam Keadaan Gembira Maupun Sedih Lima Sama Dengan 25 Itu Namanya Ilmu Yang Kudus Dan Tentara Ternyata Harus Seperti Itu Menang Perang Kalah Perang Lima Pemlima Sama Dengan Selawih Kapan Saja Tetap Selawih Di Sogok Jika Tidak 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 Tetap Pani Bayar Kira 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 Jadi Matematika Begitu Diterapkan Kedalam Silaturahmi Sosial Hubungan Kedaraan Kemasyarakatan Di Dalam Dautin Huku Perekonomian Dia Menjadi Luntur Makanya TNI Ternyata Sama Dengan Sandri Sampai Kapanpun Tetap Lima Sama Dengan Pokoknya Kui Kaya Ibadah Mahdoh Pokoknya Solat Lima Waktu Titik Orang Orang Juru Mentang Mentang Kue Sugih Wani Sembayang Penglurut Rok Dikosor Jama Kabeh Lima HB 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 Terus Jamai Birol Terserang Kober Ini Pokoknya Lima Diring Sati Sici Nah Disip Makanya Orang Solat Dikasih Ibadah Mahdoh Kuasa Ramadhan Termasuk Zakat Dan Semua Itu Sebenarnya Adalah Latihan Disiplin Yang Luar Biasa Jadi Tenggara Nilai Santri Sama Tentara Sama Coba Ini Masuk Dimensinya Apa Meneh Misal Samin Nawato Apa Mungkin Prajurit Siap Gera Mungkin Tempiling Gitu 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 Samin Ketaatan Junia Modern Ini Sangat Merenengkan Ketaatan Harap Hati-hati Dan Orang Yang Tentara Demokrasi Tentara Demokrasi Tentara 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 disini coba berasosiasi kepada istilah-istilah yang sekarang tidak dipakai orang misalnya saya kasih satria kesatria kesatria itu artinya apa sama itu orang yang punya disiplin punya kejujuran punya keberanian itu satria terampil profesional bener jujur itu satria jadi setiap mentara kesatria setiap santri itu kesatria misalnya itu ya satria tegas ya tegas pada saat harus tegas ada saat-saatnya jangan tegas ada hidup itu kadang-kadang jangan tegas saya ibu ditakoni anaknya umur 6 tahun saya dulu keluar dari mana terus di jawab tegas dari sini nak ibu mesti jawab prategas kayak eskotene jadi ketegasan ada tempatnya kelembutan ada tempatnya kadang-kadang tegas itu salah kadang-kadang lembut itu salah gitu ketika kita harus menjaga kejaulatan tidak boleh lembek orang Hai tentara harus menjaga teritorial maupun matabat negara ini dan ketika dia bilang tidak tidak Hai ada seorang seorang prajurit ini ada kapal Malaysia yang pekerjaannya itu nyuri ikan dan selalu mengejek-ngejek pos penjagaan ikan di sebuah perairan di daerah Kalimantan di daerah dan kita senjatanya kalah maka kita diejek-ejek di maja berbulan-bulan berarti nyolong kalau menyek adik kita yang nakal kita yang kemelindi itu suatu hari kita hajar ini neseng-neseng jilik ini saat kecamatan mengelore tidak mbak-bakam ini kapan-kapan pak jarum mau nguyo semuanya lagi berbunga-bunga lali-lali Bapaknya lalikadini oke wong kini kapil kemelindingku sembarang dipek honor ya ponrogo jari WDE lagu rasu sayangnya rasa-sayangnya misalnya ponrogo diaku Malaysia ya juga percaya orang-orang Malaysia suri nama orangnya mesti wongponorogo mesti karena budaya dan habitatnya orang mungkin wong Malaysia ngereo keselamankan jadi mesti wongponorogo lagi golek pangan yang kono kesepiannya tak nggawe reo konotong ingat kasusnya oke Indonesia ini sekarang sedang dijajah habis-habisan dan diselundupi macem-macem kayaknya salah 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 deteksi kayak kayak under estimate kepada kita mereka enggak akan kaget suatu hari oleh kedahsatan yang terjadi di Indonesia gue jawabnya nek wa ida apa ya kalau sudah terjadi kalau sudah tiba waktunya kalian semua akan kaget ini Indonesia Indonesia itu orang kaya rumah kamu orang kaya lia lia nih Indonesia itu sejarahnya Hai saat dunia ki kalah tuwa karo kene ki orang meng anak turunnya Adam ketika Adam datang di bumi itu disini tuh masih ada iblis masih ada iblis kalau diwayang namanya denowo raksosok kemudian semak itu yang dimintai tolong untuk menaklukkan denowo-denowo turunan iblis ini ya dan gitu ceritanya anak-anak teman-teman dalam-dalam nah ada yang tak klub beneran ada yang tak klub pura-pura ono sing minggat mengalas-alas suatu hari sekian ratus tahun akhirnya ono sing orang ngejokarin karena anak turunnya Adam di Indonesia ini terutama ini pulau jawa jadi asli nih orang jawa yang paling tua kan yang nabi Nur Muhammad kemudian baru alam semesta Jibril Mika'el kemudian iblis jadi termasuk sing Tua pedini genekin lagi jajah ketohnya sukses jajahnya nengku kesel jajah wong-wong Indonesia ya lah mati-mati diperkosa raksol-kesel diperkosa sing merkosa terus menggai-menggai sarap jantungan terus istirahat sing diperkosa sampun nih Indonesia nama mati-mati seharusnya 98 kolet tapi kita tidak kolet berapa kali setelah 2000 ini naik ini ekonomi kita seharusnya hancur tapi rakyatnya tidak hancur Indomaret dimana-mana dulu katanya satu kilometer sehari-hari sehari-hari-hari-hari-hari-hari-hari dalam teori dan pengelitian satu Indomaret menghancurkan ekonomi rakyat 20-20 warung hancur perangkatnya biar Indomaret ya ure parungnya tetap ure kabe ya tau oh poe teori teori ekonomi dunia itu gagal di Indonesia mergoda orang kemarin kita acara di Gojonggoro padamanya yang menjualan satu kilometer juwejer sing didol podo juara nih masa jualnya cuma selama pengajian dan pengajian kek sopoh sing tukungwi neng rentet ke duwowo rajin rapi apa banget deh sopoh sing tukungwi karena mereka itu beristikomah kepada Allah subhanawad Mereka juga tidak cemburu satu sama lain antara penjual kok Gusti Allah sing bagi rezeki orang jauh kisindui kekayaan-kekayaan filosofis yang tidak dipunyai oleh semua orang di dunia wong Gusti Allah rasare Gusti Allah sing bagi rezeki apa meneh siapa di dunia yang percaya bahwa Allah akan membalas kita percaya saya persingkat jadi ternyata prinsipnya TNP sama prinsipnya santri sama bedanya santri lakuat post-up orang bisa tembak tepat nah mereka lebih pada software dan kebudayaan kalau TNI pada hardware dan kekuatan-kekuatan fisik tetapi tetap jiwanya harus satria yang sedek amanah tablik batana tentara itu sedek amanah tablik batana orang ada di tentara sedek artinya jujur pokoknya iya iya cengarek lagi dilamar orang yang jangan terus opa lapel opa lapel jajal jajal kok meneng-meneng maaf ya dek eksperimen eksperimen terlalu rapi-rapi langsung ke pacaran langsung ketemu tak lama dia tidak tahu itulah strategi perancangan begitu cairan dan bakteri-bakteri dari mulutmu menimpa maka dia berasimilasi dan menyaranku langsung Allah bilang sama jebel ya sudah bilang murabik noe ya 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 gitu ya oke oke sidik faton amanah amanah semua orang aman kalau ada dia titip garang aman titip anak aman titip apa aman titip anak aman hari pertama hari kedua sui sui meranggang bengi-bengi mulanya anak yatim pertama jilat 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 umur 14 15 15 gelisah bapak mulai jam seluas bunyi mulai ya orang itu barang bunyi terus beranggang-beranggang itu wajar lah manusia yang tinggi namanya tetap lebih kuat dari godaannya godaan itu enggak apa-apa memang ada hidup dalam hidup itu ketemu godaan tetapi masalahnya adalah imanmu lebih kuat apa itu soal kepingin soal seorang kepingin enggak ada yang kepingin gitu cukup cukup terlihat ya Allah seneng banget merasa untuk untuk galil ya terlihat ya tetapi tetap harga dirimu imanmu istiqomamu tablik patan patonamu dan sebagainya kuat daripada godaan dan nafsu nafsu itu boleh yang enggak boleh adalah dilambiaskan tidak pada tempatnya kan gitu kan tapi tapi harus bernafsu sama istrinya istri juga bernak sama suami nafura terus 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 harga alfati ya kan gitu ya oke jadi ternyata sama kok prinsipnya pak cuman wilayahnya beda yang satu menjaga negara menjaga kedaulatan dengan fisik dengan kemampuan militer kemampuan perang kemampuan strategis dan seterusnya sementara sati di wilayah kebudayaan kemanusiaan dan agama kita prinsipnya sama nah dari kedua prinsip itu mestinya harus lahir kesadaran-kesadaran tentang sumpah pemuda sambil berpikir nanti nanti kita tanya bersama-sama saya ini mulai dipikir kira-kira sumpah menang saya ini cocok kalau sumpah kuih kami pemuda pemudi Indonesia bertanah air satu tanah air Indonesia saya jatuh kok raguh eh wis rabi walong tahun jik jik aku cinta lor orang kuih lewis ketbiyan wis mesti nak kuih yaitu tetap sudah berlaku jadi tidak perlu sumpah lagi kalau soal itu betul enggak berbahasa satu bahasa Indonesia untuk komunikasi nasionalnya wis mesti lah orang perlu sumpah wis-wis kejadian gitu lah terus jini menapa berbangsa satu berbangsa satu wis-wis jadi sumpah yang punya seperti itu cocoknya memang sebelum tahun kemerdekaan supaya terjadilah 45 itu yang itu 1945 Alhamdulillah lahirnya 17 Agustus 45 sehingga Garudanya itu lengkap jadi ekornya berapa pak 8 8 lari apa 17 jadi untung Jepang itu Hiroshima Nagasaki di bom Amerika pada tanggal 15 ya kemudian Korea yang juga jajan Jepang langsung merdeka besoknya Indonesia lusanya tanggal 17 merdeka jadi ini kayaknya ini 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 api saya kira dibom bayang ke tanggal 16 Januari iya ya Ia itulah hidup itulah hidup jadi setelah setelah terjadi kita ketawa sendirikan itu biasa oke nanti kita cari ya kira-kira desa Ibu tuh sumpah misalnya gawe tiga kalimat sumpah itu kira-kira apa? ini saya mbak Raja Pak saya mbak Raja ya Pak Yai ya nanti Pak Yai Dewan Juri sama Pak Dandim Dewan Jurnya jajal bikin tiga kami pemuda-pemuda Indonesia berapa-berapa mau apa-apa terserah tiga ya yang paling api kita kasih hadiah ya Pak Yai ya kita kasih hadiah hadiah apa yang terhunding kalau dari via teman-teman kalau dikakai lagu oke sekarang satu nomor lagi sama beliau-beliau apa mas? suawat turi putih turi putih ya sip sip eh ya ya